Intro Pemirsa selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sebelah wilayah melalui pantauan CCTV Kor Lantas Polri Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri Ya Brigadir Medina bagaimana pantauan lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini Baik terima kasih Heikel dan Jasmin dan juga selamat pagi Pemirsa Mana-mana aktivitas pagi hari Anda kami akan mengajak Pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Kor Lantas Polri di sejumlah titik di wilayah Indonesia Untuk yang pertama kita pantau dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat Di mana arus lalu lintas dari arah selipi akan mengarah ke grogol melalui jalur arteri Saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar Kemudian arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah ke tol airport jalan Profesor Sediat Moko Saat ini sudah mengalami perlampatan kecepatan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan pos polisi kanci Jawa Barat Di mana pada pagi hari ini arus lintas dari arah exit tol kanci ke arah Losari Arah Losari mengarah ke Semarang saat ini terpantau kondusif lancar Belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan tersebut Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang berhenti melewati garis stop untuk menunggu antrian traffic light Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Tugu Nyi Agang Serang Kulonprogo Di mana rusa lintas dari arah jalan Watas Purworejo yang akan mengarah ataupun sebaliknya Saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar dan kecepatan di kawasan tersebut dapat ditempuh bergeser 30 hingga 50 km per jam Hal yang sama juga terjadi dari arah jalan pahlawan yang akan mengarah ke jalan Watas Purworejo ataupun sebaliknya Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda Dikarenakan adanya persimpangan di kawasan ini Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang 3 Trunojoyo Jember, Jawa Timur Di mana rusa lintas dari arah Pakusari yang akan mengarah ke Kali Watas saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar Hal yang sama juga terjadi dari arah Patrang yang akan mengarah ke Kali Watas Kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berkendara Dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan tersebut Dapat bisa berhasil data IRSMS Kulantas Purwore, angka kejelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia Selama 1 kali 24 jam, terjadi sebanyak 246 kasus selaka lantas Dengan rinjian 27 meninggal dunia, 38 luka berat dan 268 luka ringan Dari 246 kasus selaka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan nontol Dapat mirsa guna menekan angka pelanggaran dan kejelakaan lalu lintas Kulantas Purwore akan melaksanakan operasi zebra 2024 Yang berlangsung dari tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024 Operasi ini bertujuan tidak hanya untuk menekan pelanggaran penegakan hukum Tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari studio NTMC Polri Semoga bermanfaat, selamat pagi dan salam presisi Silahkan kembali ke studio Baik, terima kasih Brigadier Medina melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta Selamat bertugas kembali dan salam presisi Terima kasih telah menonton!